Intro Adam, Idris, Nuhud, Salih, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ayyub Semuanya meninggal dunia Maka Nabi Isa AS pun juga akan meninggal Hanya saja dia meninggal tidak seperti Nabi yang lain Hidupnya habis berakhir Nabi Isa akan datang sekali lagi Dan dia akan menghancurkan salib-salib Berikutnya Dia akan membunuh babi Apa makna membunuh babi? Kerana mereka menghalalkan babi Seakan-akan babi itu halal Padahal Nabi Isa tidak makan babi Lalu siapa yang merobah ajaran Isa sehingga mereka menghalalkan babi? Maka yang merobah adalah Paulus Kata Paulus Sejak Isa disalib menembus dosa manusia Maka semua binatang menjadi halal Begitu juga dengan khitan Nabi Ibrahim berkhitan Turun kepada Nabi Musa berkhitan Turun kepada Nabi Isa berkhitan Tapi dispesongkan Diselewengkan oleh Paulus Paulus yang bernama Saul Tidak pernah belajar kepada Nabi Isa Tapi lalu kemudian mengaku diangkat sebagai Rasul oleh Nabi Isa Maka disebut namanya dengan Rasul Paulus Maka ini dibantah oleh Al-Quran sama sekali Maka na Ibrahimu Yahudian Ibrahim bukan Yahudi Wala Nasranian Ibrahim bukan Nasrani Walakin syubiha lahum Walakin kana hanifan musliman Dia seorang muslim Hanifan Condong kepada kebenaran Musliman Muslim Wa makana minal musyrikin Dia tidak mempersekutukan Allah SWT Sedangkan Yahudi dan Nasrani Mempersekutukan Allah Yahudi mempersekutukan Allah dengan Uzair Orang Yahudi berkata Uzair anak Allah Sedangkan Nasrani mempersekutukan Allah dengan Yesus Dengan Isa Nasrani berkata Al-Masih anak Allah Maka Al-Quran membantah Jika ada orang mengatakan Jangan kaji-kaji tentang agama orang lain Kita tidak mengkaji agama orang lain Kita sedang mengkaji Al-Quran Kitab suci kita Yang bercerita tentang penyelewengan Hajaran Nabi Isa Ini mesti diluruskan Karena yang kita kaji adalah Al-Quran Dan sunnah Nabi Muhammad S.A.W Nabi membatalkan jizyah Upeti Pajak Yang sebelumnya diterapkan oleh Raja Romawi dan Persia Mereka hidup dengan Cawan-cawan emas Pakaian sutera Tempat tidur yang tebal Dengan banyak-banyak pasangan Dengan istana yang megah Padahal dari cukai Dari pajak Yang dikutip dari setiap masyarakat Mereka datanglah Nabi Isa A.S. Membantah itu semua perbuatan yang batil Bahwa itu perbuatan zalim Menganiaya orang susah Maka dia menghapuskan itu Dan kemudian dia membagikan harta Sampai tidak ada satupun yang mau menerimanya Apa makna dia membagi harta Tak ada orang yang mau menerima Kerana orang sudah merasa cukup Tidak lagi merasa perlu banyak Kerana masalah harta ini Tidak ada batasnya Seandainya manusia itu memiliki Satu lembah daripada emas Ini ada bukit Di sini ada bukit Ada tanah yang turun ke bawah Tempat bercocok tanam Lalu kemudian Terubah dia menjadi emas Maka manusia tidak pernah berkata Cukuplah emas yang banyak ini Tidak Tapi dia akan berkata Mana lagi Dia terus meminta Sampai mulutnya Diisi tanah Masuk ke liang lahat Barulah dia merasa cukup Barulah dia katakan enough Barulah dia katakan cukup Tidak lagi lebih daripada ini Maka oleh sebab itu Ketika Nabi Isa AS membagikan harta Ini harta Dia katakan tidak Kami tidak mau menerimanya Karena kami tidak ingin mati membawa harta Tapi kami ingin mati membawa Amal yang salih